Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menore Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-544 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Di malam hari menjelang keberangkatan Kiyai Gringsing Sekali lagi Kiedemang dan Ki Arkopati Menegaskan pembicaraan mereka Persoalan satu-satunya yang masih akan dibicarakan Meskipun cukup dengan saling mengirimkan utusan Adalah masalah hari Kiedemang dan Ki Arkopati akan membicarakannya dengan orang-orang tua Hari apakah yang paling baik dipergunakan bagi perkawinan Suandaru dan Pandanwangi Aku akan menghubungi Ki Waskita Berkata Ki Arkopati Mungkin ia dapat memberikan petunjuk mengenai perkawinan ini Pada saat ia ada di sini Aku tidak sampai hati mengganggunya Kecuali perasaannya tentu masih diselubungi oleh kejutan atas hilangnya Rudito Juga agaknya ada perbedaan pendapat Antara Ki Waskita dan Ni Waskita Dalam menghadapi perkembangan jiwa anaknya Yang kemudian diketemukannya setelah mendapat pengalaman baru Kiedemang menganggu-anggu Katanya Tentu aku akan sependapat sekali Ki Waskita adalah orang yang memiliki ketajaman indera Tetapi barangkali Kiai Gringsing pun akan dapat membantu Ah Kiai Gringsing tertawa Hehehe Aku hanya dapat membantu Jika Ki Waskita telah menemukan hari yang paling baik Maka aku akan membantu memilih hari itu Tetapi Kiai adalah seorang dukun Yang mendengarnya tertawa Dan Kiai Gringsing menjawab Aku memang seorang dukun Tetapi yang aku ketahui tidak lebih dari dedaunan Akar ketela krandel dan empon-empon Serta barangkali sedikit mengenai ketah pepohonan Binatang melata dan serangga Selebihnya yang aku ketahui Adalah jodang berisi makanan Semuanya tertawa semakin keras Namun dalam pada itu Baik Ki Arkopati Ki Sumanggar dan Ki Demang Sangkal Putung Maupun anak-anak muda yang ikut berada di pendopo itu Menganggap bahwa Kiai Gringsing hanya sekedar berkelakar saja Mendidik pertempuran yang terjadi antara Kiai Gringsing Dan panembahan alit Maka Kiai Gringsing pun tentu bukan sekedar hanya mengenal dedaunan Dan getah pepohonan Ia memiliki ilmu yang agaknya masih harus ditekuni oleh kedua muridnya Ilmu yang baru dikenal dalam tata gerak dan segala unsur-unsurnya Tetapi masih belum dikenal kekuatan yang masih tersimpan di balik bentuk-bentuk lahirianya Pada saat Kiai Gringsing menghadapi panembahan alit Maka nampaklah bahwa dalam puncak usahanya mempertahankan dirinya Kiai Gringsing telah mempergunakan yang agaknya selama ini sudah disimpannya Karena ternyata lawannya panembahan alit memiliki ilmu kebal yang mengagumkan pula Setelah tidak ada yang harus dibicarakannya lagi Maka Kiai Gringsing pun kemudian dipersilahkan beristirahat di gandong Karena besok mereka akan menempuh perjalanan Yang meskipun tidak terlampau berat Namun dalam keadaan yang masih belum pulih sama sekali Kiai Gringsing perlu menyegarkan tubuhnya Ketika orang-orang lain sudah berbaring di pembaringan Dan bahkan sudah tertidur nyenyak Suandaru masih digelitik oleh kegelisahan Ia memang ingin segera kembali ke sangkal putung Bertemu dengan ibu dan adiknya Tetapi rasa-rasanya terlampau berat meninggalkan tanah perdikan menoreh Rasa-rasanya ia akan berpisah untuk waktu yang lama dengan pandan wangi Segala sifat, watak dan tingkah laku gadis itu tidak terlepas dari rongga matanya Bahkan sudah mulai terbayang-bayang Betapa ia akan duduk bersanding dihadap para tamu di bawah cahaya lampu yang terang-benderang Meskipun tidak akan sebesar perkawinan untara Yang didampingi oleh para senopati Namun masa-masa yang demikian adalah masa-masa yang paling menyenangkan Tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi suram Terbayang perselisihan yang nampaknya semakin memuncak Antara pajang dan mataram Jika persoalan itu berlarut-larut Maka hari-hari yang ditunggunya itu Tentu akan ikut tergeser pula karenanya Karena sangkal putung berada di jalur lurus antara pajang dan mataram Oleh kegelisahan hati Maka rasa-rasanya gandok itu menjadi semakin lama semakin panas Karena itulah Maka swandaru yang tidak dapat tertidur itu pun Kemudian dengan hati-hati bangkit agar tidak mengejutkan orang lain Perlahan-lahan ia bergeser dan membuka pintu Sepercik udara yang segar memercik di wajahnya Sehingga swandaru itu pun justru melangkah keluar Dan setelah menutup pintu kandok Ia pun melangkah ke serambi Sambil mengibaskan bajunya Ia berdiri memandangi lampu yang suram di tengah-tengah pendopo yang sepi Namun ia masih mendengar suara orang-orang Yang sedang meronda berbicara perlahan-lahan di regul halaman Tetapi swandaru tidak tertarik untuk pergi ke gardu Hampir di luar sadarnya Ia melangkah menyusuri longkangan dan justru memasuki halaman samping Tiba-tiba saja ia terkejut Ketika ia melihat sekilas cahaya lampu yang meloncat keluar Namun kemudian cahaya itu lenyap lagi Baru sejenak kemudian hatinya bergesir Dilihatnya seseorang berdiri di luar pintu butulan Yang sudah tertutup lagi Pandan wangi Ia berdesis Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya Seperti swandaru Pandan wangi pun terkejut Ia tidak menyangka bahwa swandaru berada di halaman samping Beberapa langkah saja di depan pintu butulan Sejenak keduanya berdiam diri Namun dari sorot mata mereka Yang saling memandang itu Memancar perasaan yang tersimpan di dalam hati Beberapa saat keduanya berdiri mematung Yang terasa adalah debar yang semakin keras di dalam dada masing-masing Namun tiba-tiba saja Pandan wangi membuka pintu butulan itu kembali Dan sekejap kemudian Ia telah hilang di balik pintu Swandaru menarik nafas dalam-dalam Ada sesuatu yang rasa-rasanya terlepas Tetapi ia tidak mendekati pintu butulan itu Bahkan ia pun kemudian meninggalkan halaman samping Dan kembali ke serampi gandok Dalam pada itu Pandan wangi yang dengan tergesa-gesa masuk kembali Masih berdiri bersandar pintu Nafasnya tiba-tiba terasa terengah-engah Seolah-olah ia baru saja saling berkejaran dengan lawan yang sangat tangguh Sebenarnya lah Pandan wangi sedang berjuang mengatasi gejolak hatinya sendiri Ketika ia melihat Swandaru Rasa-rasanya ia ingin lari kepadanya Dan melepaskan perasaannya yang tersimpan Meskipun untuk beberapa lama Swandaru berada di tanah Perdikan Menoreh Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara berdua Melepaskan angan-angan dan bayangan tentang masa datang Hampir saja Pandan wangi kehilangan pengekangan diri Dan berlari kepada Swandaru Untunglah bahwa ia menyadari dirinya Bahwa dalam keadaannya Maka ia masih harus membatasi diri sejauh-jauhnya Setiap kali terngiang kembali cerita ayahnya Tentang ibunya yang terperosok ke dalam lumpur kehidupan Sehingga akhirnya telah menimbulkan pertentangan di dalam diri sendiri Yang tumbuh dan berkembang menjadi belukar Bagi keluarganya dan bahkan bagi menoreh Pandan wangi tidak mau terjerumus ke dalam keadaan yang sama Ia sadar dalam kejolak jiwa kedewasaannya Kadang-kadang nalarnya dapat dikalahkan oleh perasaan Jika ia bersama dengan laki-laki yang dicintainya Di dalam gelapnya malam yang sepi Maka kesulitan itu dapat saja terjadi Dan dengan demikian apabila saat-saat itu telah lewat Maka laki-laki itu tentu akan mulai menilai dirinya Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam Perlahan-lahan tangannya bergerak mengangkat selarak pintu Ketika ia sudah berada di pembaringannya kembali Maka ia pun menarik nafas lega Seakan-akan ia sudah terlepas dari bahaya Seperti saat-saat pasukan mataram terlepas dari timbunan batu-batu Di mulut lembah ketika mereka merayap mendekati sarang panembahan aku Meskipun tidak terjadi sesuatu Tetapi syukurlah bahwa aku telah berada di dalam bilik ini Desisnya pandan wangi yang berbaring di pembaringannya itu pun Masih saja berbicara dengan dirinya sendiri Mungkin keadaanku kini sudah jauh berubah Dari masa ibu menjelajahi masa remajanya Mungkin kungkungan yang ketat justru membuatnya seperti burung Yang terlepas dari sangkar di saat-saat tertentu Sedangkini ayah mempercayakan semuanya kepadaku Aku diperkenankan berburu bersama para pengawal Dan aku adalah seorang gadis Namun bagaimanapun juga Buah yang paling manis adalah buah yang sudah masak Dan itulah yang harus ditunggu Semakin lama kita menunggu Maka pada saatnya Terasa betapa indahnya buah yang masak itu Dan betapa manisnya Pandan wangi merasa telah memenangkannya Ia merasa bersyukur bahwa ia tidak menyanyiakan kepercayaan ayahnya kepadanya Justru setelah ayahnya mendapat pengalaman yang sangat pahit Yang telah terjadi atas ibunya Ketika terdengar angin malam bergesir lembut Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam Terasa matanya menjadi berat Meskipun kepergian swandaru besok memberhati hatinya pula Namun ia mengharap bahwa yang akan datang Segeralah datang Dalam angan-angan yang semakin kabur Pandan wangi mulai diselimuti oleh bayangan-bayangan yang indah Di masa mendatang Seperti pada umumnya gadis yang menjelang hari-hari yang paling indah Meskipun pandan wangi sering menjelajahi tanah pertikan menoreh Di atas punggung kuda dengan sepasang pedang di lambung Namun ia tetap seorang gadis yang dikuasai oleh angan-angan Menjelang masa keibuannya Tetapi bayangan itu pun akhirnya lenyap di dalam kelelapan tidur Namun bibir pandan wangi nampak tersenyum karena mimpinya terasa indah sekali Pagi-pagi benar sebelum bayangan matahari nampak di langit Kiai Gringsing sudah bangun Dengan hati-hati agar tidak mengejutkan orang lain Ia membuka pintu dan menghirup udara yang sejuk Namun betapapun ia berusaha Namun ia tidak dapat meniadakan suara gelap di gardu perondan Sehingga kisumangkar pun terbangun pula karenanya Anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu itu Agaknya sudah diganggu oleh kantuk yang sangat Desis Kiai Gringsing ketika ia mengetahui bahwa kisumangkar pun telah terbangun Sehingga mereka berusaha mengusir kantuknya dengan berkelakar sepagi ini Kisumangkar menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia tidak menyahut Dalam pada itu Kiai Gringsing pun segera pergi ke perigi Alangkah segarnya mandi di gelapnya malam menjelang pagi hari Ternyata semuanya yang ada di gandok itu Telah terbangun ketika Kiai Gringsing selesai mandi Satu persatu mereka pun segera membersihkan diri Dan membenahi barang masing-masing Jika nanti matahari terpit Mereka akan mulai dengan perjalanan mereka Kembali ke sangkal putung Dan singgah beberapa hari di tanah Mataram Demikianlah Maka mereka yang untuk beberapa lamanya Berada di tanah perdikan menoreh itu pun Segera akan minta diri Tetapi bukan untuk yang terakhir kalinya mereka berada di menoreh Pada suatu saat Mereka tentu akan kembali dalam upadara yang lebih besar Menjelang matahari terpit Ternyata pandan wangi yang hanya dapat tidur sejenak itu Telah menyiapkan makan dan minuman panas Sebelum Kiai Gringsing bersama kelompok kecilnya berangkat Mereka dipersilahkan untuk makan pagi lebih dahulu Dalam kesempatan itu Sekali lagi Kiai Gringsing Ki Sumangkar Ki Demang Sangkal Putung Dan kedua anak-anak muda yang bersama mereka itu minta diri Sebagai kelengkapannya Maka Ki Demang Di Sangkal Putung berkata Dalam waktu dekat Aku akan mengirimkan beberapa orang untuk menghadap Ki Gede Membicarakan secara khusus mengenai hari perkawinan anak kita Ki Argo Pati tersenyum Jawabnya Aku akan menerimanya setiap saat Dengan demikian Maka Kiai Gringsing bersama kedua muridnya Ki Sumangkar Dan Ki Demang Sangkal Putung pun dengan hati yang berat Meninggalkan tanah perdikan menoreh Sekilas mereka melihat mata pandan wangi berkilat oleh setitik air di pelupuk Namun pandan wangi mencoba untuk tersenyum Dan mengucapkan selamat jalan Kepada tamu-tamunya yang meninggalkan rekel halaman rumahnya Sedang prastowo melepas mereka dengan pesan jenaka Suandaru Kau harus berpuasa sejak sekarang Jika kau datang kemari sekali lagi Kau harus sudah menjadi agak langsing Agar pakaian pengantinmu kelak Tidak terlampok kecil Suandaru tersenyum Sedang pandan wangi menjadi tersipu-sipu Sejenak kemudian Maka kelompok kecil itu pun Telah meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh Mereka berkuda beriringan Melalui bulak yang panjang Yang disebelah menyebelah terbentang sawah yang luas Sepercik air yang bening mengalir di parit yang menyilang jalan Menyusup di bawah jembatan kayu yang kuat Membelah bulak yang panjang Seperti bulak-bulak di sangkal putung Berkata ki demang sangkal putung Disini pun air sudah mendapat perhatian yang baik Kiyai geringsing menganggu-anggu kecil Ketika ia menengadakan wajahnya Dilihatnya matahari yang ternyata telah memanjat langit semakin tinggi Cahayanya yang gatal memantul pada daun padi yang basah Berkilat-kilat oleh angin pagi yang lembut Berbeda dengan ki demang sangkal putung yang tertarik pada bulak yang luas Air yang mengalir di parit dan batang-batang padi yang subur Maka kiyai geringsing mulai dibayangi oleh pertemuan yang bakal terjadi dengan gigede pemanahan Memang ada sesuatu yang mengganggu hatinya Tetapi ia berusaha untuk menyimpan persoalan itu di dalam hati Ia tidak ingin melibatkan orang lain dalam persoalan dirinya Persoalan pribadinya Sementara itu Kisumangkar pun mulai mereka-reka Apakah yang kira-kira bakal terjadi kelak Pajang dan Mataram agaknya bagaikan dua buah kapal yang berbeda haluan Semakin lama jaraknya menjadi semakin jauh Orang tua itu mengeluh di dalam hati Ia melihat demak pernah tegak berdiri dengan megahnya itu Ia melihat sepeninggal sultan terakhir di demak Maka seakan-akan keturunannya berebut tahta Bahkan hario penang sanglah yang bagaikan api telah membakar ketenangan Akhirnya berdirilah pacang Seperti yang pernah terjadi Kini rasa-rasanya pacang pun telah surut Apakah yang akan terjadi kelak Ia bertanya kepada diri sendiri Dan hampir di luar sadarnya ia menyebut di dalam hati Macapahit yang berpindah ke demak Demak telah dipindahkan pula ke pacang Dan kini bagaikan tumbuh dengan supurnya Mataram di sisi pacang Dengan demikian Maka seolah-olah mereka yang ada di dalam iring-iringan kecil itu Telah dicekam oleh angan-angan sendiri Sehingga dengan demikian Mereka tidak begitu banyak berbicara yang satu dengan yang lain Apalagi swandaru yang berbuda di sisi Agung Sedayu Meskipun demikian Iring-iringan itu justru semakin lama menjadi semakin cepat Hampir tanpa disadari oleh setiap orang di dalam iring-iringan itu Bahwa mereka telah melintasi bulak-bulak yang panjang Dan di atas jalan yang baik Sehingga kuda-kuda mereka pun Rasa-rasanya ingin berjalan lebih cepat Tidak banyak yang mereka jumpai di perjalanan Sekali-sekali mereka bertemu dengan pengawal yang sedang meronda Mereka harus menganggukkan kepala jika para pengawal itu mengangguk pula Dan bahkan mereka selalu bertanya Kapan iring-iringan itu Akan kembali lagi ke menoreh Terutama Agung Sedayu dan swandaru yang mereka kenal dengan baik Tentu tidak akan terlalu lama lagi Agung Sedayu lah yang selalu menjawab Dengan upacara yang lain Desis salah seorang pengawal muda Yang mengetahui hubungan antara swandaru dan pandan wangi Iya Sahut Agung Sedayu Kalian harus bersiap-siap menyambut Para pengawal itu tertawa Tetapi swandaru menjadi tersipu-sipu Demikianlah Maka perjalanan mereka pun Menjadi semakin jauh dari padukuhan induk tanah perdikan menoreh Semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan Kaliproko Untunglah bahwa Kaliproko yang lebar itu tidak sedang banjir Karena itu Maka mereka tidak banyak menemui kesulitan Dengan ketek mereka menyebrangi sungai itu bersama-sama Dengan kuda-kuda mereka Sejenak setelah mereka menyebrangi sungai yang lebar itu Maka mereka pun segera memasuki padang ilalang Dan tanah yang berawa-rawa Namun mereka segera sampai ke tepi hutan perdu Yang tidak begitu luas Dan diseberang hutan perdu itu adalah Sebuah hutan yang meskipun tidak selebat alas mentau Namun cukup mendebarkan Tetapi ketika kemudian mereka memasuki hutan itu Perasaan mereka sudah lain sama sekali Dengan beberapa waktu yang lampau Rasa-rasanya hutan itu menjadi sejuk dan tenang Jalan yang sempit di tengah-tengah hutan itu Bagaikan jalan raya yang ramai dan aman Apalagi menilik jejak yang banyak terdapat pada jalan itu Menunjukkan bahwa jalan yang sempit itu Memang menjadi bertambah ramai Semakin lama mereka pun menjadi semakin jauh memasuki hutan Namun kemudian mereka membelok menyusur jalan itu Ternyata bahwa mereka akan segera sampai ke ujung jalan hutan Dan melintasi padang ilalang yang tidak begitu luas Tetapi jalan di hadapan mereka Adalah jalan yang nampak sudah dijamah oleh tangan Jalan itu adalah jalan yang sudah diperlebar dan diperbaiki Sekali-sekali iring-iringan itu melintasi padukuhan-padukuhan kecil Yang nampaknya sedang berkembang dengan cepat Padukuhan-padukuhan yang dihuni oleh perintis-perintis Yang dengan bekerja keras telah membangun tempat tinggal Daerah persawahan dan membentuk suatu masyarakat yang tumbuh dan hidup Dengan demikian maka alas mentauk yang mereka lalui kemudian Bukan lagi merupakan hutan yang lebat dan tidak dapat disentuh Bukan lagi daerah yang menakutkan Yang digelari calmo moro calmo mati Satu moro satu mati Kini mentauk telah berubah Sebagian terbesar telah menjadi daerah yang ramai Dan subur pula Namun disana sini masih nampak orang-orang yang bekerja dengan keras membuka dan memperluas daerah tempat tinggal dan persawahan Yang mereka tinggalkan adalah bagian-bagian yang mereka perlukan Untuk melindungi tanah yang sangat lunak dan daerah arus sungai-sungai kecil yang kadang-kadang banjir Namun juga merupakan perise-perise terhadap angin yang kadang-kadang bertiup kencang dari lautan selatan Selain daripada itu hutan-hutan yang tinggal akan tetap menjadi daerah perburuan yang supur Dalam pada itu ternyata Mataram telah siap menyambut kedatangan tamu-tamunya Karena Suto Wijuyo yakin bahwa Kiai Gringsing tidak akan ingkar akan janjinya Jika ia berhalangan maka ia tentu akan menjuruh seorang dua orang untuk memberitahukan hal itu pula Karena itu maka diperintahkannya Kiai Lurah Beranjangan sendiri bersama beberapa orang pengawal Menjemput Kiai Gringsing di luar Rekul Kota yang sedang mereka bangun Agar tamu-tamu itu tidak perlu lagi mencari-cari dan bertanya-tanya kemana mereka harus pergi Untuk menemui Ki Gedi Pemanahan Dan ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Suto Wijuyo Kiai Gringsing dan iring-iringannya pun benar-benar telah datang ke Mataram Di luar Rekul mereka telah disambut oleh Ki Lurah Beranjangan Yang kemudian membawa mereka langsung ke rumah Ki Gedi Pemanahan Terasa debar jantung Kiai Gringsing menjadi semakin cepat Ia tidak akan menjadi sedemikian gelisah jika ia berada di peperangan Bahkan menghadapi panembahan agung yang memiliki kemampuan yang aneh itu pun Rasa-rasanya Kiai Gringsing tidak menjadi sedemikian gelisahnya Tetapi ia sudah ada di Tanah Mataram Dan ia tidak akan dapat mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Ki Gedi Pemanahan Dan bahkan ada di Mataram pula Ki Juru Martani Aku adalah seorang dukun tua dari Duku Pakuwon Seorang yang bernama Kitanu Metir Yang juga disebut Kiai Gringsing Tidak lebih dan tidak kurang Humamnya di dalam hati Demikianlah dengan diantar oleh Ki Lurah Beranjangan Maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang Sangkal Putung Dan kedua anak-anak muda murid Kiai Gringsing itu pun Memasuki alun-alun Kemudian pintu gerbang halaman samping rumah Ki Gedi Pemanahan Meskipun terasa di dada Kiai Gringsing debar jantungnya yang semakin cepat Tetapi ia berjalan terus mengikuti Ki Lurah Beranjangan Kiai berkata Ki Lurah Beranjangan kemudian Marilah silakan masuk Inilah rumah Ki Gedi Pemanahan Kiai Gringsing dan kawan-kawannya termangu-mangu sejenak Mereka pun kemudian melihat Ratin Suto Wijoyo dengan tergesa-gesa Turun dari tangga dan menyongsongnya Marilah Kiai berkata Ratin Suto Wijoyo Aku yakin bahwa Kiai tentu akan datang seperti yang Kiai janjikan Aku sudah mengatakannya kepada Ayah Anda dan Pamanda Gijuru Martani Nah silakan Kiai naik Kiai Gringsing termangu-mangu dipandanginya pendopor rumah Ki Gedi Pemanahan yang besar itu Rumah yang rasa-rasanya memang memiliki perbawa yang agung Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun kemudian dibawa langsung naik ke peringgitan oleh Ratin Suto Wijoyo Dan yang kemudian dipersilahkannya duduk di atas sehele tikar pandan yang dianyam halus Dan diwarnai dengan manisnya dengan garis-garis yang bersilang Silahkanlah semuanya duduk sejenak Aku akan menyampaikannya kepada Pamanda Gijuru Martani Yang menunggu ayah di dalam biliknya Berkata Suto Wijoyo kemudian Ketika Suto Wijoyo masuk Maka yang ada di antara mereka adalah Kilurah Beranjangan Agaknya Kilurah Beranjangan mengerti sikap tamunya Yang agak gelisah karena barang-barang yang mereka bawa Dari tanah perdikan menoreh itu Masih teronggok di sisi mereka masing-masing Kiai Berkata Kilurah Beranjangan Kami sudah menyediakan bilik bagi Kiai semuanya Dan kedua anak-anak muda itu Karena itu biarlah barang-barang yang ada dibawa masuk ke dalam bilik itu oleh para pelayan Kiai geringsing menganggu sambil tersenyum Katanya Baiklah Kilurah Tetapi barang-barang kami adalah barang-barang yang tidak berharga sama sekali Hanya beberapa lembar pakaian tua Dengan demikian Ketika Raden Suto Wijoyo kemudian keluar lagi dari ruangan dalam Di antara mereka tidak terdapat lagi onggokan barang-barang yang mereka bawa selama perjalanan Ternyata bahwa Ki Juru Martani pun menerima kehadiran tamu-tamunya Dengan berdebar-debar Ia mengikuti Suto Wijoyo yang memberitahukan kepadanya Dan kepada Ki Gedi Pemanahan Bahwa orang yang mereka tunggu telah datang Ketika Ki Juru Martani muncul di pintu peringkitan Sejenak ia berdiri tegak Ia segera mengenal Ki Sumangkar Tetapi yang lain rasa-rasanya Masih belum pernah ia melihat Meskipun demikian Ketajaman penglihatannya Segera dapat membedakannya Bahkan yang seorang adalah orang yang dimaksud Bernama Ki Yai Gringsing Sedang yang lain adalah Ki Demang Sangkal Putung Sedang kedua anak muda itu mempunyai jiri yang jelas dan mudah dapat dibedakan Yang gemuk itulah yang bernama Swandaru Sedang yang lain adalah Agung Sedayu Adik Untara seorang Senopati yang terkenal dan bertanggung jawab atas daerah sebelah selatan ini Yang justru menguasai jalur lurus antara Pajang dan Mataram Ki Yai Gringsing dan kawan-kawannya yang duduk di atas tiga pandan Ketika melihat seseorang keluar dari dalam mengikuti Raten Sutowijoyo Segera memberi hormat dalam-dalam Mereka pun segera mengetahui bahwa orang itu adalah Ki Juru Martani Apalagi Ki Sumangkar yang memang sudah mengenal sebelumnya Ki Juru Martani pun membalas hormat pula Dan kemudian bersama Raten Sutowijoyo Duduk pula di antara tamu-tamunya Sejenak kemudian Ki Juru Martani pun mulai menyapa tamu-tamunya Dan bertanya tentang keselamatan mereka Yang dijawab oleh tamu-tamunya dengan hormatnya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah api di bukit menoreh pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa